Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka. Terima kasih telah menonton! Saya M. Usman, Ketua Penetia Pelaksana Guru Hawan tahun 2022. Kegiatan ini diikuti lebih kurang ada 6.000 guru semuanya, dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Startnya oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Bapak Atang Riesnanto, kemudian didampingi oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Ketua PGRI Kota Bogor, dan para penasehat PGRI. Alhamdulillah kegiatannya sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh teman-teman guru semuanya, dan Pak Cahyadi yang menyediakan berbagai macam alat, sound system, kemudian penyanyi sehingga teman-teman semua dapat terhibur dalam pelaksanaan kegiatan ini. Begitu juga kepada drum band SD Polisi 4, kemudian SD Kayu Manis yang anak-anak kita ikut serta memberiakan acara ini. Di samping penyanyi-penyanyi yang tadi sudah dari band sudah tampil, begitu juga teman-teman guru ikut serta memberiakan acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah SWT, cuacanya baik sehingga teman-teman dapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Silahkan dengan Bapak siapa ini? Pak Irfan, dari Tanjur 2. Tanjur 2? Bogor Limur. Bogor Limur yang pertama. Pak Pak, ini dua pelaksanaan. Bapak menampingi juga sama. Pelaksanaan, Pak. Ya, lebih. Nomor 3434. 3434 berapa? Nomor Cahy. 3434. Kita hitung sampai tiga, kalau dihitung sampai tiga tidak datang, gugur. Satu. Luar biasa, Omong-Omongilah Pak Ketua sudah mengambil satu dari Tanah Saryal. Baik, keduanya, nanti masih saya pegang. Baiklah, satu lagi di foto. Nama saya Ade Sudisna, saya selaku Ketua PGRI Kota Bogor. Hari ini adalah hari puncak terakhir kegiatan hari ulang tahun PGRI 1977 tahun 2022. Tentunya kegiatan ini merupakan gabungan atau rangkaian kegiatan dari yang sebelum-sebelumnya. Banyak kegiatan yang kami lakukan, dari mulai pelatihan, olahraga, dan lain sebagainya. Dan ditutup dengan kegiatan hari ini, yaitu puncaknya buruhawan. Buruhawan dan buruh ketemu kawan dalam rangka silaturahir dan biasa dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya antara lain tadi, silaturahir. Di antara guru, harapan ke depan, mudah-mudahan kegiatan ini lebih meriah, lebih hebat. Walaupun hari ini terdaftar, beserta semuanya ada 5.250 orang yang ikut dalam buruhawan tahun. Mudah-mudahan ke depan, apalagi pandemi sudah berakhir, insyaAllah tahun depan lebih banyak lagi. Itu saja barangkali. Terima kasih kepada seluruhnya, baik para tokoh pemerintahan yang hadir tadi membuka adalah Ketua DPRD Kota Bogor, bukan membuka, tapi melepas. Melepas buruhawan tersebut. Semoga ke depan, sekali lagi, harapan kita semua kegiatan buruhawan lebih meriah, lebih hebat dari tahun yang dulu. Alhamdulillah, saya dapat doorpress khusus dari Kota Bogor. Alhamdulillah, saya sangat merah. Tadi hampir-hampir pingsan waktu di perjalanan, karena lambungnya naik. Tapi tidak terbayar dengan hadiah ini. Terima kasih, Alhamdulillah, Ya Allah. Saya dari Kecamatan Bogor Utara, SDN, Kedung Alang Dua. Baik teman-teman TV Peramuka, cukup sampai di sini. Salam Peramuka kali ini. Saya Zahra Masya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Peramuka.